Selamat datang di Noi Spesial AW dan warga Bekasi! Disiarkan secara tidak langsung dari Pekayon. Ini Pekayon, kita pindah-pindah. Tapi masih di Bekasi juga ya. Jadi ini adalah sebuah persembahan spesial menjelang Ramadan. Ini adalah persembahan dari Nois ya. Dimana di acara ini gue ingin memberitahu bahwa Bekasi tidak sejelek yang kalian pikirkan. Banyak hal bagus dari Bekasi. Ini orang-orang semuanya mendiskreditkan Bekasi. Contohnya nih ya, ini gue lagi bandeng, ikan. Bindeng, bindeng. Bindeng bang, bindeng. Ya, bindeng. Selesai ya, gak ada yang benerin. Lagi bindeng nih gara-gara udara ini, polusi udara sangat kotor sekali ya. Jadi kemarin tuh sempet Jakarta nomor satu di dunia terburuk. Ya, sedunia terburuk udaranya. Tapi sebenarnya kalau ditelah lagi tuh, Jabodetabek, Jakarta tuh nomor tiga. Nomor satunya Bekasi. Nah, ini kan harusnya yang ditulis juga. Bekasi dong, ya gak? Jadi Bekasi nomor satu di dunia. Gak apa-apa lah, penting kan nomor satu di dunia. Ya kan, orang-orang Kazakhstan semua. Gak apa-apa, Bekasi? Bekasi, what is this? Bekasi. Gitu kan. Orang Jepang juga. Oh, Bekasi eh. Saya gak bisa jadi orang Jepang. Jadi di acara ini gue akan mengundang anak Bekasi. Atau yang pernah lahir di Bekasi. Ataupun orang-orang yang pernah lewat juga boleh. Ya, karena biasanya kalau ke Bandung pasti lewat Bekasi dari Jakarta. Pokoknya yang berhubungan dengan Bekasi lah ya. Untuk membuktikan kalau Bekasi tuh gak selamanya jelek. Ada yang keren-keren dari Bekasi. Ada yang bisa dibanggakan dari Bekasi. Yaitu adalah warga-warganya. Nah, itu dia ya. Jadi kita cari tahu di siapa akan gue undang. Karena gue juga sebenarnya gak tahu. Jadi gue selalu minta bantuan sama calo bintang tamu gue ya. Ini kayaknya udah datang ya. Namanya Pican. Pican! Eh! Pican! Saya mau menuak Pak, masuknya Pak. Bunuh kan gitu. Bunuh kan gitu. Bunuh kan gitu. Selamat sama Andi. Eh, selamat apa? Selamat siang itu. Gelap, eh. Selamat malam, Andi. Selamat malam, selamat malam. Gimana? Sehat ya? Sehat. Oh, saya lagi kurang enak badan ini. Kenapa Pak? Sampai petir. Enggak dong. Apa-apa? Kenapa? Ini aja udah polusi. Aduh, poli, 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 apa? Polisi. Apa? Opo, 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 opo. Apa namanya kalau yang di udara itu, Pak? Polisi ya? Polisi udara. Kinton. Kinton. Awan Kinton. Ya, menurut polisi udara lagi banyak sekali. Iya, tapi Bapak sehat-sehat aja. Oh, sehat? Apa sih idenya? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Bapak dibuat dari apa? Apa sih penasihnya Bapak melewati udara yang kota? Saya selalu olahraga, Pak. Saya nggak nafas aja sih sebenarnya kalau di Bekasi saya nggak nafas. Setelah saya nafas-nafas di jacinangor, itu baru nafas lagi. Jadi paru-paru saya lebih sehat. Bapak ngapain ke jacinangor? Bapak kan kerjanya di Jakarta. Jadi nagur terbaru bersih, Pak. Iya, tapi ngapain ke situ. Ya, biar bisa nafas. Kalau nggak, saya gini di Bekasi. Bapak seneng banget berdiri ya? Oh, iya. Saya bener-bener poin. Boleh silahkan dulu. Saya disini, Pak. Silahkan dulu aja. Silahkan dulu. Jadi gimana? Sehat tapi ya? Sehat, Pak. Saya lagi sakit ini. Tadi udah ya? Coba hidup, Pak. Pakai tusuk sate, Pak. Tut, sampai keluar dari sini, Pak. Oh, sembuh itu? Mati. Meninggal. Kamu pengen membunuh saya, ya? Kamu itu... Kamu mau jadi host ya di Hacisidu? Saya takut, Pak, duduk di situ, Pak. Kenapa? Itu karena ada durinya. Enggak. Enggak kerasa, emang. Emang saya ini orang India. Tidur di paku. Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Itu apa ya? Gitu. Pokoknya gitulah. Apa? Ya, saya bawain Bapak. Ya, tamu. Seperti biasa, kan? Saya butuh tamu, nih. Bapak butuh tamu, kan? Butuh orang-orang terkenal. Enggak, enggak. Enggak harus terkenal juga. Orang-orang berprestasi. Berprestasi yang bisa membanggakan. Kalau, wah, ternyata dia orang Bekasi. Wah, ternyata Bekasi sudah sedilek apa yang dia bayangkan. Bekasi itu ternyata bagus sekali. Karena ada si dia. Gitu, kan? Iya, betul. Karena ada si dia, Bekasi jadi bagus. Coba kalau enggak ada si dia. Apa? Ya, enggak jadi bagus. Begitu, kan? Maksud apa, kan? Iya, betul. Saya bawakan Bapak uang. Ada siapa, nih? Candidat, ya? Saya enggak buah orang. Saya bawakan Bapak uang 10 miliar. Apa ya, Bapak? Uang kaget. Bisa pindahin Tony Braxton ke Bekasi. Tony Braxton lagi, Tony Braxton lagi. Kamu ada apa sih, Tony Braxton? Aliyah, mungkin Bapak mau bawa. Sudah mati. Sudah mati. Ini saya bawakan calon-calon. Coba, Nom. Siapa, coba? Oke. Saya bawakan. Ada siapa aja. Saya pengen tahu. Ini seperti biasa, saya membawakan tiga kandidat yang seharusnya memikat hati Bapak. Bapak akan sangat bingung sekali. Biasanya saya itu selalu setuju yang ketiga. Bisa langsung yang ketiga aja, gak? Iya, jika. Jangan dari Bapak. Enggak boleh. Saya biasanya setuju yang ketiga. Karena udah saya suruh pose orang yang bersayang kalau gak dikasih lihat kawan-kawan. Iya, boleh, boleh. Nih, saya akan kasih Bapak tiga calon. Iya. Yang akan membuat Bapak bingung. Ini, oh. Ini tas yang apa sih? Kamu gak ngerti cara bukanya. Nih. Oke. Iya. Lihat, lihat. Siapa dia ini? Ini adalah. Ini, ini apa? Boy Band? Boy Band. Bukan, bukan. Tambang kayak Boy Band, Pak. Tapi dia adalah orang paling cerdas di Bekasi. Dia adalah penemu, Pak. Penemu apa? Dia penemu pupuk kondang. Pupuk terkenal. Kalau kandang kan dari tai binatang. Kalau ini dari tai orang-orang terkenal, Pak. Pupuk kondang. Ada bukan nama hetikus, Kak? Hetikus kondang. Gak ada, ya? Gak ada, Pak. Ini dia kalau kandang kan dari tai-tai binatang. Kalau ini dari apa? Tai-tai orang terkenal. Dari tai-nya Pilkolin. Bisa dapet. Gimana itu cara tai-in Pilkolin? Wah, saya juga gak tau caranya, Pak. Dari boolnya itu langsung. Dari Amerika itu dikasih celang panjang. Sampai ke toples di rumahnya. Ya, beraknya masih gini lagi. Hari ini. Itu kayak ini ya, air-air di pegunungan. Pake pipa panjang. Panjang dari boolnya. Jadi kalau kita ini-in, ujungnya? Pilkolin. Iya, lagi makan nyam-nyam. Pasalnya beraknya gak banyak. Pas dari tai, Pilkolin, Pak. Siapa? Pilkolin. Siapa tuh? Bapak, Mediasa City, Pak. Oh, gue tau saya. Kurang terkenal. Pilkolin. Pilkolin semua ini? Pokoknya dia harus yang pil depan rumah. Ini sangat pupuk kondang. Bapak tau dong kondang. Tapi gak menarik itu. Mukanya, Pak. Lihat manja seperti ini, Pak. Ini bukan cucu-cengeng. Saya gak suka sama posenya tuh. Posenya tuh... Nah... Gak apa ya? Gak elok. Itu kan buat anak muda ntar pada ngikutin semua. Bayangin, Pak, semua anak-anak kecil begitu. Itu kan gak bagus kan buat pendidikan kita. Betul. Lagi main ice skating lagi dia, Pak. Iya, makanya. Jangan lah. Gak usah lah. Kita buka aja. Yang kedua, Pak. Bisa dibakar aja gak? Yang kedua nih, Pak. Aduh, enak banget, Pak. Kalau enak, gak pengen kasih ke saya. Karena ini memang dia orangnya enak banget, Pak. Iya, Pak. Ini adalah orang yang gak pernah bahagia, Pak. Semua hidupnya, Pak. Cemberu terus? Lalu meng-underestimate, meremehkan. Itu emang dari lahir, Pak? Ini dagunya. Jadi waktu dia lahir, Pak. Di... Kan udah luar tuh. Biasanya kan tarik paling, tarik bibirnya, Pak. Se-t. Terus... Dilepas. Pak! Terus dokternya seneng, Pak. Lagi. Gitu-gitu terus, sampe anaknya... Anjing! Gitu. Jadi, anak kecil nangis biasanya oe-oe. Ini teriak anjing, Pak. Anjing! Gitu. Jadi ini apa dia? Kemampuannya itu? Maksudnya kehebatannya apa? Dia adalah... Bisa ngomong anjing lah dari kecil? Dari kecil. Dia adalah penangkap... Penangkap, penangkap maluk halus. Wah, gue sepaster. Iya, Pak. Dia kayak siluman kapas. Mana ada siluman kapas? Kan lembut, ya. Yang penting kan lembut, Pak. Jangan dipikirin ada pangkanya. Kita kan gak pernah tahu... Maluk halus? Maluk halus. Maluk halus. Iya, iya, iya. Kayak... Monisa soptek. Monisa soptek. Iya, kan lembut, ya? Monster puyok. Lembut, lembut. Puh, lembut. Puh, lembut. Setan kopior. Monster puyok. Saya takut juga. Saya senang yang ngara umu, Pak. Aduh. Taruh. Iya, bener, taruh. Takut, takut. Tolong, tolong. Camoh, dateng, camoh. Dikahi, takut. Bener. Monisa, nanti. Monisa, nanti. Setan, setan. Puding itu, puding. Jadi, puyoknya. Iya, 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 iya. Saya usir, ya? Nah. Ayo, 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 ayo. Mau gak, Pak? Enggak. Saya takut. Takut apa? Bibiran, nanti saya masuk. What kebibiran itu? Ini kalau hujan gak boleh keluar rumah, Pak. Karena airnya masuk gitu. Iya, iya. Jadi, udah di dalam rumahnya lah, ibu. Ya gitu. Jangan deh, Pak. Saya takut. Saya takut, Pak. Sakti banget, kayaknya. Iya, serem banget, bukanya. Iya, jangan deh. Ini suka keluar ulut, Pak, dari pipi, Pak. Jadi, Pak, bisa tebak-tebakkan dari pipi, kan? Ini orang berjambu, sih. Ada ulut. Eh, Pak. Jambu, kakak tangkep. Aduh, gak mau. Enggak. Jangan dibuang, Pak. Saya takut, Pak. Iya, jangan. Coba nanya, coba-coba. Tolong aja, Pak. Iya, coba-coba. Coba nanya, coba. Nah, yang terakhir nih, Pak. Kalau sampai Bapak gak mau, saya bingung, Pak. Saya gak tahu. Gak ada lagi stoknya, cuma ini doang, nih? Gak ada yang terakhir, Pak. Oh, coba, siapa? Ini adalah seorang yang sangat terkenal. Oh. Notulen. Notulen. Apa itu Notulen? Notulen suka nyatet-nyatet. Nyat-nyatet orang ngomong, nyatet rapat, itu. Notulen terbaik di dunia. Dia nomor dua. Berarti dia catatannya lukak? Lukak. Dia terbaik setelah Sayuti Melik. Oh. Nanti nulis ini, apa? Rancangan proklamasi. Tapi itu saya bohong. Saya ngarang aja. Itu Bapak. Biar Bapak, oh keren sekali, oh saya mau. Notulen terbaik di dunia. Saya bawakan Bapak seorang yang sangat... Dia ini, Pak. Sangat kreatif. Oh, iya? Besar di dunia kreatif. Oh. Dia ini adalah atlet origami. Sikisik, kisik, kisik, kisik. Jadi monyet. Bisa gerak, kok. Kayaknya ngambur. Bikin lagi sapi. Bikin jadi peternakan. Memang ya? Susunya susu kertas. Ini nih, orang yang sangat malang melintang di dunia industri kreatif. Oke. Dan sudah punya pengalaman segudang. Oh iya, segudang apa? Segudang pengalaman. Dan biar tangan panjang. Bisa cepetan gak? Oh iya tadi, Bapak ngomong bulu. Dia pernah jadi produser di salah satu station radio terkenal di Jakarta. Oh iya. Terus dia pernah jadi pengalaman. Al-Jajirah. 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 Bisa gak ngomong Arab gak? Namanya, Al-Jajirah. Al-Jajirah. Namanya juga Al-Jajirah. Bisa gak Arab gak? Golok dia, Pak. Nih, dia seorang produser di station radio terkenal di Jakarta. Iya, iya, iya. Terus dia punya penyakit. Radio, apa station radio terkenal di Jakarta. Oh, radio bintang Semarang. Radio Taco Bell. Apa? Gak terkenal Taco Bell. Yang penting kita kenalin dulu, Pak. Radio-nya, Pak, tepelin aja. Ternyata radio Jackie Chan. Itu gak terkenal. Golok. Saya bisa lihat fotonya gak sih, Dede? Tadi kamu juga gak lihat kisahnya. Saya takut bapak terangsang. Iya, Pak. Apa kenal gak? Oh, iya. Saya tahu deh dia. Saya tahu, saya sering lihat di TV. Siapa, Pak? Ini buruk hantu langka itu. Iya kan? Buruk hantu langka. Saya agak, saya gak mau. Ini penumpu rumput laut. Penumpu rumput laut, Pak. Ini adalah gila gomlo. Tempun dia orang Bekasi? Dia anak Bekasi ternyata, Pak. Bangsa sejauh. Saya kira dia orang nguyok. Dia sekarang prestasi tertingginya berhasil menembus industri TV nasional. Itu dia. Saya bawa deh kalau ini saya ngobrol. Bapak mau ngobrol sama dia. Kita panggalkan aja langsung, Pak. Saya males berdiri, Pak. Saya sakit. Gapah, kamu kan harus jemput orang ya. Kan dia gak tahu ternyata ke sini gimana? Jauh ya, Pak. Iya. Pas pampres? Bentar ya, saya panggil. Tiba-tiba mau ngobrol pampres. Saya panggil ya, Pak ya. Mas Gilang. Saya kenapa, Pak? Dipanggil dia dulu. Dipanggil dia dulu. Dipanggil dia dulu. Kan dipanggil dulu, Mas. Saya dipanggil dulu. Nantinya saya panggil, Mas. Mas saya panggil. Terus palanya saya pegang. Terus saya dangkulin. Gitu. Maruh. Mas Gilang. Mari kita masuk. Oke, kita gila gomlo. Sini-sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Oh, di sini. Di sini. Nanti, Bapak ini di mana? Saya di sini, walaupun, Pak. Eh, saya pakai ini. Ini. Harus dipakai, Pak. Gilang, gimana? Sudah kenal sama ini? Siapa ini, ya? Ini calok intang tamu. Saya calok intang tamu, Pak. Oh, ini saya ingat. Dia kiri-kiri hasilnya melotot. Tuh, kan? 3D. Matanya mau keluar. Serup banget, ya? Kayak depas. Kayak pemandolit. Pican, ya, Pak? Iya, bener. Pican. 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 Kita kan temen lama, lang. Waktu di Pantiasuan, kan? Gak ada. Gak ada. Gua baru yatim baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Belum piatu juga. Baru 2 tahun saya. Yatim dimana? Pantiasuan mana? Dulu sama dia, gue bareng. Loh? PB Jarum. Itu, bu tangkis. Tapi itu, ya, Pantiasuan juga sih. Iya, kan? Mengasuh. Atin-atin. Iya. Terkenal. Ya, temen-temen buat Gilang, lo. Terima kasih. Ini semua kebanggaan banget. Tapi lo bener orang Bekasi, Gilang? Bekasi, gue. Di mana bekasinya? Pondok Gede, bro. Oh, Pondok Gede kan bukan Jakarta Timur. Pondok Melati, lo. Iya, Pondok Melati kecamatannya. Tapi orang taunya Pondok Gede, lah. Pondok Gede itu kebelah jadi 2, kan? Kebelah jadi 2, baru-baru ini juga. Yang satu dingin banget, satu panas banget, gitu kan? Apaan sih? Keputu-belah jadi 2, kayak putut-putar gitu. Aduh. Gak ada, cuman... Di belahnya gara-gara apa? Di belahnya kayaknya karena pemekaran wilayah doang. Siapa yang belah itu? Kayaknya si itu, pepen deh. Beneran dia. Iya, kan? Kalian dari kapan tinggal di Bekasi jadinya? 91. 91. Eh, gue gak apa-apa duduk Vincent gini. Gak apa-apa. Pas sedaga kurusan, ternyata, oh enak juga duduk gini. Iya, lo kurusan lo lang ya? Kenapa lo? Gue bisa kurusan. Kan bales lo sukses, lagi sukses-suksesnya sekarang nih. Olahraga, bro. Gak buahnya diare. Liat! Main serai terus. Liat anjing gue. Ini jadi coklat itu, tayin gue. Pagak, gue diare kalau masuk angin. Masuk angin doang gue, diare gue. Lo kenapa diet? Bosen aja, we. Gendut, we. Capek, udah capek aja. Ya, lo kan dulu pada kurus, kenapa lo pada jadi kayak gue. Kayak kemana aja lo gendut? Lalu lo bisa ngatir? Gendut. Iya. Iya, sekarang udah gak ada. Ada sih sini. Turun berapa kilo lang? 13. Uh. Apa secara, dietnya pake apa? Makan bulu jagung apa-apa? Sampai ada bulu jagung. Apa? Bulu jagung, konsumsi bulu jagung. Siapa tau aja kayaknya. Bulu jagung tuh kemakan sama kayak suara jemput jatuh tuh. Apa? Oh iya bener. Cuman jarang cowok. Kalo cowok jarang. Seringan cewe. Tapi sekarang udah mulai banyak juga cowok. Yang bisa ngirin suara jemput jatuh. Ya, we. Gue di Bekasi, we. Dari tahun 1991. Umur 4 tahun. Oh, jadi lo tadinya dari mana? Tadinya tinggal di mana? Lahir di Cerilitan. Oh, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Terus? Ini, ini. Pikrolet. Enggak dong. Kagak ada namanya Gang Melati di daerah Kebonpala. Oh, lahir di situ. Lahir di Cerilitan situ. Pakai apa? Pakai bidan apa? Dua. Damkar. Katanya damkar ya? Enggak. Gue. Dumpen damkar. Dumpen damkar. Apa dicapit-pake capitan gitu? Damkar lagi. Karena ibunya, itu di atas. Jadi, kucing damkar. Kayak. Raih ma, gue kemasukan cincin apa? Harus dibuka sama damkar. Ada kucing-kucing masuk. Iya, kucing masuk. Emang kalau kemasukan cincin damkar ya? Iya kan, cincin susah copot damkar. Ada kucing, damkar. Kemarin ada yang susah kemasukan ini, kunci kornet. Damkar juga. Kepala, masukan kaleng. Iya, bener-bener. Apa-apa damkar? Itu ngapain dia kunci kornet terus? Ada yang gak bisa, gue. Gini, gue. Sakit, gue. Dimasukin gini, gue. Oh, nyangkut. Gitu, nyangkut. Damkar juga. Kata damkar, udah mempotong. Gampok. Kan gue numbuh lagi. Jadi dokter amputasi. Udah kayak cincok. Udah kayak cincok. Jadi, lo rumah sakit atau bidan? Apa di tembak? Gue kayaknya dokter dah. Namanya dokter binsar. Wih, dia tau. Tau, bang. Lu tau gak sama dokter yang ini? Kalau adik gue bidan, bidan Elisabeth namanya. Wah, gak apa lu. Gue gak tau sih. Kadang mencari tau. Kalian jarang kan ngobrol sama orang tua? Jarang. Sama mama gue gitu? Iya, sering mama gue lupa. Iya, dia punya nyokap akrab tapi. Oh, tapi seringan lupa. Eh, nyokap gue kayak, Ma, abang lahir di mana? Gak tau. Eh, kok bisa gitu? Gak tau. Di dalam berdokter siapa? Lupa. Gitu, nyokap gue apa-apa. Kayaknya bukan anak. Iya, kayaknya deh lo. Iya, lo liat. Lo aslinya kayaknya anak orang kaya dititipin sama orang miskin. Jadi biar nanti pas lo dikasih warisan sama orang kaya, mental lo kuat. Kayak di film-film. Kayak di film-film. Abad 2, 1, apa-apa gitu. Iya kan? Tidak tau udah anak orang kaya. Ini Jurassic Park. Jurassic Park lagi. Dari Korea itu. Korea. Lah kan park-parkan gitu kalau Korea. Jurassic Park. Jadi sekarang udah berapa tahun lo di Bekasi, lang? 32 tahun. 32 tahun. Tapi lo mukana sempet cabut, lang, dari Bekasi. Ini apaan sih? Baru kenal juga. Sempet. Sempet cabut, kan? Sempet pas kuliah. Ngekos sebenernya, ngekos doang. Berkelana. Lo berkelana. Katanya apa ini? Apa biksu? Berkelana. Ya iya, masa gak pake kelana gue kemana-mana? Kelana. Sorry. Coba, namanya juga nyoba. Gila kalau lagi soibu jelek banget ya. Malu ini banyak cewek-cewek anak muda cakep. Eh, tapi ini siapa ya? Ini yang tadi itu ya? Yang tadi itu. Oh, yang modenya yang yuk. Yuk, 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 yuk. Lucu kayaknya, ya? Kalau gue bisa putusin palanya, gue putusin palanya buat digantung di spion. Di mana? Di spion. Spion tengah. Oh, spion tengah. Banyak gue bisa spion di sini. Jangan ke Manado dia. Kenapa? Disangka kepala tuna bakar. Oh, iya bener. Di rang. Rang tuna bakar, ntar dimakan. Makan nasna di Jakarta. Tuna asap, tuna asap. Saya orang. Orang. Enggak tuna. Sama dia gak boleh ini ke Poliwali Mandar, gak boleh. Kenapa? Jauh. Oh, iya. Kapain. Dia juga belum tentu, Poliwali Mandar tau dia belum tentu. Di mana Poliwali Mandar? Gak takut. Sulawesi. Oh, ini jarang-jarang. Iya, iya. Nah, kalau lu kan tadi, lu sempet berkelana. Berkelana? Iya sih, beda-beda. Akhirnya gue ngekos jaman kuliah di Lenteng Agung. Seneng sampai Jumat, Sabtu gue pulang Jakarta. Eh, pulang Bekasi. Lu kampus di mana dulu? I.I. Saib. Hah? I.I. Saib. Oh, isi. Biar kerenan dikit. I.I. Saib. Kampus tercinta. Lovely kampus. Gue pikir lu ikh aja loh. Ada temennya nama Ajis. Oh gitu. Lu temennya nama Ajis kenal di kapan tuh? Dari 2004. Di Naif Fans Club. Oh, gara-gara naif. Jadi itu adalah pertama kali lu ketemu Ajis di situ. Ketemu Ajis di situ. Kalau dunia... Apa? Narkoba yang sekarang lu... Gimana tuh cara bikin sabu-sabu, tapi gak usah pake cakwe. Gimana itu cara lu? Saya udah lama, ninggalin itu. Kagak lah, Jir. Dunia entertainment lu... Awalnya tuh dari mana? Dari radio ya? Enggak. Dari ng-MC. Ng-MC Geeks. G-MC. Rian. G-MC. 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 Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Rai. Rai G-MC. Rian. Rai Kani. Rai Kani. Rai Kani. Rai Kian. Rai Kian. Rai Kian. Rai Kian. Oh, acara-acara musik. Acara musik. Oh itu belum Prambors tuh? Belum. Gue baru setahun setelahnya, baru gue magang di Prambors. Magang. Nah itu bisa dapet kesempatan magang? Apa emang lu tertarik? Disuruh cepet-cepetan duduk, pake lagu gitu, duduk masuk Prambors ya. Gitu apa gitu. Kayak acara-acara basket, pas halftime gitu. Tai kali di basket gitu sekarang? Iya udah kalo lagi istirahat. Iya kurang kreatif. Carinya kreatif lagi. Liat di Tiktok banyak. Jadi gimana awalnya lu bisa magang di radio? Karena senior gue ada yang kerja di Prambors. Senior apa nih? Senior kampus. Oh gitu, terus ngeliat lu, wah ini orang unik nih. Engga, gue yang nempel dia. Gue nempel terus mbak. Apanya lu tempelin? Engga maksudnya. Parah juga lu. Agak senior gue bedanya lima tahun sih ngangkatan 2000 tahun 82. Ya kenapa emang? Pemboan lah. Ngeri. Gitu temen-temennya gede-gede anjing badannya. Matanya bentar cewek? Cewek, cewek. Mas saya mau magang dong di Prambors. Dia udah disitu di Prambors duluan? Udah, udah di Prambors duluan tuh. Terus lu bilang saya mau magang dong? Ya udah, senangin aja sih, Phil. Asik. Ngomongnya gitu? Iya, emang terkenal. Dingin juga. Cool, cool. Cool juga, tenang. Apa kayak gitu abis itu, ya udah gue tempelin lagi. Lu tempelin lagi. Lu tempelin lagi. Lu tempelin lagi. Ini apa sih ager-ager? Ini apa sih ati amperlah ya? Kecil tapi agak keras. Bener-bener. Lawan, lawan. Bener-bener. Gue gak sakit nih. Bangsut nih, bangsut ya. Nah, gue. Bican maksudnya. Disitu baru gue magang di Riot on Air. Oh, Riot on Air. Riot on Air. Jadi apa disitu lu? Jadi pembantu aja. Ya, asisten produser. Nyapu, gitu. Asisten produser. Jadi paku, paku. Gak, gak. Berbisik, berbisik, mas. Berbisik, band-band metal lagi. Ini mas metal sih. Ngikir ini. Jadi ngikir apa? Ngikir keramik. Ngeet. Ngeet. Masa memasangin paku di GSP? Gak ada, gak ada. Gak ada gitu-gitu. Gak ada. Masa gak pake GSP? Pekerjaan rumah tangganya gue cuma... Masukin benang. Masukin benang. Masukin benang ke bool. Salah. Bool. Masukin benang. Masukin benang. Masukin benang. Masukin benang. Buat takut kayak Indonesia adalah negara yang bebas. Langsung dia pindah. Ya nanti sih dia. Kesitu. Gimana, gimana? Ya abis itu udah jadi asisten produser aja. Asprod. Asprod. Pekerjaan pertama gue adalah meng-input... Seribu data per minggu selama sebulan. Seribu data apa? Seribu data form-form itu. Isinya apa? Form anak sekolah. Form apa? Biodata. Biodata anak sekolah gue masukin di komputer. Sampai akhirnya gue bisa ngetik tanpa ngeliat. Wih, tadinya lo kalo ngetik... Mesti gini. Iya lah, gini lah. Satu-satu ya? Satu-satu. Langsung gini gue. Anjay. Itu buat apa data-data itu? Gak tau. Buat nyuruh-nyuruh aja gue rasa sih. Oh, tapi lo dapet data itu dari... Lo gak minta... Eh apa, nyari sendiri atau? Enggak nih, ambil tuh. Lo bikin-bikin aja lo gitu ya datanya. Mabut. Ya namanya junior bro. Ya abis itu lo nginput data, bantu-bantu nelfon arah sumber. Oh, siapa yang pernah lo telfon? Siapa aja? Yang orang... Aduh gue lupa tapi... Yang orang paling keren. Gue lupa. Yang terkenal. Huluk, kulp. Pernah nelfon. Enggak lah. Huluk. 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 Gue kalo nelfon lupa tapi... Kalo waktu itu gue pernah... Di studio kayak disuruh ngambil video... Mokak. Burger Kill. Mxpx. Eh Rufio gue pernah. Satu ruangan sama Rufio. Biar luar negeri itu lo tau gak? Gak tau. Rufio. Itu bule-bule kan? Lo yang videoin tuh sama dia. Lo diusir gak itu? Kaga. What is this? Tikus, tikus, tikus. Tago lah enak aja gue. What is this, tikus? Culture bro. Marmut, marmut. Marmut, marmut. Kok kruc? Kok kruc? Kok kruc? Kok kruc? Gini, gini. Kok kembali? Jadi aucek. Aucek. Kecual kembali. Kecual kembali. Tapi lo emang... Udah dari jaman SMA gitu udah tertarik kayak gue kayaknya mau dunia entertainment deh gitu. Engga. Gue SMA tertarik mau jadi reporter majalah Hai. Ya kan entertainment juga itu kan. Cuman jurnalis. Showbies aja. Iya, showbies aja. Iya. Tertariknya disitulah. Emang lo kuliah apa? Ambil apa? Jurnalistik. Wah, berarti lo ini ya? Pengennya ngantar ke situ. Tapi pas jadi wartawan kayak kayaknya tidak mengasihkan. Jadi wartawan. Jadi lo tertarik ke apa? Konser lah. Oh enggak, tinju. Berita-berita tinju gitu. Ini ngeliput pabrik selang. Gak ada, gak ada. Itu mah maksudnya di desk ekonomi. Kalau kayak gitu. Coba gilang ke pabrik selang. Coba kamu ukur seberapa panjang yang mereka bikin hari Selasa. Jangan yang hari Ramu. Saya sudah tahu yang hari Ramu. Yang Selasa ya. Tolong liputannya ke mana Pak? Ruchika. Pak Ruchika. Pak Ruchika. Seru liputan. Olahraga kali itu liputan tinju. Sebenarnya gini-gini. Mike Tyson bukul. Iya, tapi report. Report. Mike Tyson bukul lagi. Mike Tyson memukul. Ih, sakit kayaknya gitu ya. Kalau kepukul mah. Saya mana ujubila minjali. Oh enggak. Gitu. Oh enggak banget deh. Oh enggak banget. Kayau. Mampus tuh Olivia. Oh enggak banget lah. Yaw. Oh enggak. Kalau gue sih enggak dibayar berapa juga. Amit-amit. Hidri. Oh enggak. Goblo. Tolu. Kok aneh. Tulisannya kok aneh ya. Tapi jadi jurnalis tuh enggak pernah kesampean? Kesampean 9 bulan doang. Oh dimana? Ada dulu nama portal beritanya. Masih ada juga. Inilah.com. Oh. Lu beritanya apa tuh? Apa? Ini. Barang-barang rumah tangga. Sekagak. Inilah panci. Inilah. Kursi. Inilah. Jadi gak cuman .com doang itu. Inilah .com. Cuman nunjukin doang ini. .com. 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 Inilah. .com. .com. Apa lu beritanya apa? Hiburan. Hiburan tetap konser. Film. Contoh yang pernah lu liput. Yang lu pernah tulis. Cardigans gue pernah tulis. .com. .com. Jangan jalan musik. Jalan musik. Yang aneh ya. Oh yang aneh. Dulu gue pernah inget nulis. Nadia Vega main film lah. Nadia Vega tau kan. Tau tau tau. Ini karasanya. Iya. Terus gue cuman tulis. Dia emang perannya disitu jadi orang. Tuna Netra. Oh. Itu gue tau tuh era-era ternyata. Oh clickbait tuh dari sini nih ternyata nih. Oh. Gue cuman nulis Nadia Vega buta. Oh rame. Rame ya. 25 ribu yang baca. Oh kok tau. Setoran dia. 25 ribu. Perbaca. Itu cetak apa? Itu namanya kalo lu di website ada namanya Alexa. Oh ini. Datanya. Lu di online. Di online. Lu udah online. Inilah. Inilah. .com. Iya sama tuh orang. Jadi logonya gini. .com. .com. Iya gini. .com. Inilah .com. Iya tau. .com. .com ini ga ada. Sebenernya ada lagi tuh yang baru. Inilah dongdot. Inilah dongdot. Inilah dongdot. Bekasi banget tuh. Dongdot tuh. Dongdot itu perasatan dari dangdut kali ya? Engga lah. Engga. Itu perasatan dari pelacur. Iya. Itu perasatan dari prosotan. Prosotan. Jadi dongdot. Dongdot anjir. Karena Bekasi kan mau-mau aja. Saya enaknya aja. Dongdot tuh Bekasi banget anjir. Iya iya iya. Inilah .com. Jadi lu itu viral tuh. Viral tuh berita itu. Viral berita itu. Iya lumayan. Kan jadi ada peringkatnya we. Oh. Kalo lu liat di. Lu peringkat satu. Lumayan tuh peringkat satu tuh. Dapet apa? Kalo peringkat satu apa-apa? Nah borok ga dapet. Ga dikasih apa-apa. Gue cuman tau. Oh kayak gini lah ternyata. Makanan ikan. Makanan ikan ga dikasih? Gak. 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 Weranto merasaert성 hangiting and mengalami, Wah ganti gue kasih ikan. Atau buat gue aja? Nggak, gue langsung beginikan. Gue dulu. Amai calma. Gue cahaya emas. Padahal disini udah penuh. Ada wortel. Loh ratersakan. Makanan petrol. Bang siapa namanya? Maaf ki. Bicanda Kiki. Kiki. Mantar harus ditambil gambarnya Kiki. Iya siapa namanya? Kiki. Hehehe. Sekian balik ke Bekasi dulu ya? Terima kasih, Bekasi. Sekian puluh tahun lah di Bekasi ya? Tiga puluh tahun. Kota Bekasi tuh buat lo tuh apa? Ya ini lah, apaan ya kota Bekasi? Ya tempat tinggal lah. Apakah oncong? Apakah untang? Hometown bro. Tapi lo kayaknya gak segitu bangganya? Anak Bekasi? Udah Bekasi mah udah kelelep. Ya tapi Bekasi tuh kan. Daerah rumah gue kelelep mulu. Oh banjir terus, iya banjir. Paling tinggi sih gimana? Segini. Lo itu aja pake selang. Sudah tanah gua gelas aja. Gak usah pake mulut gini terus dibekokin gitu. Iya lah. Ilmu gravitasi. Suka sering mancing bensin ya? Itu masih cetek. Iya lah. Tapi kan di dalam rumah. Sama gue juga sih gitu di dalam rumah sih. Iya kan sama maksudnya kalo dalam rumah segini sama segini tuh sama. Iya iya iya. Lo banjir sampe sekarang gak? Engga sekarang akhirnya gue naikin rumahnya. Rumah lo naikin. Udah pake ini. Tolong lah. Dah! TNT. Bom dari ini. Bom dari Maduda. TNT. 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 Gampang gak banjirnya? Gampang banjir gak apa gak? Lo kan kan ada yang gini ya? Lumayan. Jarang. Jarang banjir tapi sekali banjir parah. Parah. Ada yang gampang banget lah hujan dikit-dikit banjir. Gampang. Dua jam aja hujan terus yang intensitas tinggi. Ya lo tidur nih dong gak tenang. Kalo malem-malem. Jam 1. Lo mau tidur. Terus ada ginjek. Tenang gak lo tidur? Gak tenang dong. Gitu lagi di tengah ginjek. Ujan terus tiba-tiba. Iya lumayan. Lumayan ada momen-momen bikin gak tenang. Karena gue tinggal gak bokap nyokap kan waktu itu. Sendiri? Sendiri kan. Kenapa? Lo terkadang ngekos kan gue sempet. Engga maksud gue di Bekasi banjir. Oh waktu di Bekasi banjir? Iya. Ya kagak tenang lah. Agak bisa tidur. Kenapa pas banjir gak di Bekasi? Pas di Jakarta. Ada momen yang kayak gitu. Nyokap-nyokap di bawah. Iya kagak tingkat anjir. Baru tingkat rumah gue. Baru tingkat. Kamu rumah lo gak tingkat? Tadi gak tingkat. Ya. Iya. Ya gue masih ditemaniin kok. Kagak tingkat rumah gue bener. Barat. Iya. Baru-baru tingkat. Jeleng. Tempoknya Ubin. Kok bisa? Kayak rumah-rumah orang desa. Emu orang desa merotan. Orang kamu gue gitu weh. Gitu weh. Sama rotan rumahnya. Di rotan udah gak goblok. Rotan tempat duduknya. Mana ada rumah dari rotan? Ada lah. Ada rumah di Rorotan. Ada rumah di Rorotan. Ada rumah di Rorotan. Rumah dari Rorotan? Gak ada. Gubuk. Gubuk. Iya gubuk. Rorotan dok. Roti. 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 Roti ada. Roti ada. Roti ada. Roti ada. Jadi lo sekarang masih banjir atau gak? Sekarang masih tapi udah gak. Rumah lo nya udah amat? Udah. Lo naikin, udah tinggi. Udah. Tapi tetangga-tangga lo masih banjiran berarti? Kayak gue kan sekarang ngeliat tetangga gue. Mampus. Gue tuh digang gue. Gue paling terakhir semuanya. Punya telpon paling terakhir. Oh lo susah? Ya. Cederhana. Cederhana ya. Apa aja lo terakhir? Telepon. Pasang telpon gue paling terakhir. Telepon rumah? Telepon rumah. Yang lain kan masih berapa nomor tuh? 7 nomor? Ya. Udah 8 nomor. 8 nomor? 27? Emang nomor ini rekening mandiri? Panjang. 021, 79, 99, 99, 97, 97, 97. Panjang 27. Susah. Susah kalo bali nyanyi. Apa lagi yang terakhir nomornya? Pagar. Pagar. Tadi gak ada pagar. Ini rumah lo tadinya gak pagar. Dulu kan rumah BTN jaman dulu. Katanya pake B. Katanya pake B. Pake orang. Orang. Orang kayak gini. Orang kayak gini. Orang kayak gini semua. Pada megang titit. Katanya pake BK Merun. Paling mahal ini tuh pagar yang megwayer. Jadi rumah lo gak ada pagar dulu? Dulu cuman pagar yang tanaman Tetean itu lo tau gak lo? Tanaman Tetean. Tetean ada. Tetean-tetean? Bukan. Ada pendilnya gitu. Ada udah ada pendilnya. Kalo pentel ini dia. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ya kok editor lo gak bisa. Gak harus lo gini. Kalo mau tau ini dia lo ngantongin harusnya disiapin. Oh iya. Mas yang khidmat ini dia. Gitu. Dotcom. Ini kali. Ini dia dotcom. Singkong. Gak ada. Kayak tanaman ini. Boon bawan. Boon bawan. Boon bawan. Boon bawan. Boon bawan pernah nanget. Boon bawan. Boon bawan banget. Boon bawan banget. Boon bawan. Belum pernah dipukul ya disini ya? Giniin. Boon duduk. Boon duduk kali. Angin ada duduk. Apa sih poon apa sih? Ada bentuknya kayak tanaman teh. Tanaman teh? Tau kan lo kebun teh? Tau dong, kebun teh yang dipuncak. Betul. Kayak gitu, jadi membentuk sebuah pagar. Tapi ada kupingnya? Gak ada. Apa bedanya pohon teh itu sama pohon bukante? Tidak bisa diseduh. Oh, enggak bisa diseduh. Enggak enak bahasanya. Akhirnya sekarang ada pagernya. Eh, enggak sekarang, udah agak lama ya? Enggak, udah agak lama, gue tuh terakhir. Terus, kan pompa air. Orang yang paling cetik lo? Enggak, orang yang suka ngedalemin ini lo tau gak? Oh, yang suka ini, pake jet pump. Jet pump? Terakhir gue. Oh, tadinya ini biasa? Sanyo. Sanyo biasa. Akhirnya kayak kencing kan? Kencing-kencing. Iya kan? Ya kayak mancing air tuh, pernah mancing air gak lo? Mancing air di Sanyo pernah gak? Pernah lah, ada yang pernah gak? Pake duit kan? Pake di tali gitu kan? Pake udang kan, pake udang. Enggak ada dong. Iya, udang ini. Digigit air. Udangnya digigit air. Gue tonjok. Kekerasan kamu. Jadi jet pump juga terakhir. Oh, terakhir. Rumah pada ningkatin. Gue kagak terakhir. Lo malah turunin rumahnya. Maksudnya tetangga lo tuh kaya-kaya. Kaya-kaya. Tapi kan tetangga gue, anak-anaknya kan gak ada yang bisa bangun rumah. Wow. Ini inspiratif gue. Ini baloteli. Gue yang luas nih. Sekarang kayak kong*** lo ditangga gue. Rumah kecil, mobil, banyak banget, goblok. Oh, mobilnya parkir di samping-samping. Iya, tol nih temen gue di sini. Gue suruh. Chinanya tuh bannya. Kayak susah lewat ya. Lo pasang keren aja. Pasang keren, ntar diambil mobilnya. Ngeet. Gue buang. Wah, sewa kerennya. Ya, ngelak. Udah kaya belum. Kerennya belum tentu banget. Oh, keren banget. Iya. Iya. Jadi, tetangga lo kebanjiran, sekarang lo nari balet di terasnya. Ah, rasain, rasain, rasain. Kalian tidak diperhatikan kan sama anaknya. Begituin. Tentuin. Sekarang lo adalah orang paling terkenal di komplek lo. Betul. Oke, apa ada di Mercury di situ? Enggak. Tentik Adi? Tentik Adi enggak ada. Udah lewat. Kadi lewat. Tadi. Jadi lo sekarang artis sendiri di situ. Iya. Itu ada ini enggak? Dulu mungkin lo enggak punya pagan, rumah lo sering ditimpukan... Penyihir! Penyihir! Ya kan? Aman, aman. Dari rumah gue aman. Harry Potter doang penyihir yang enggak diusir, ya. Malah dibikinin film, anjir. Gak maksudnya dulu? Pernah dulu waktu gue melihara anjing. Oh lu pernah melihara anjing? Pernah. Ditegor? Engga, tetangga pada gak ada yang mau main ke rumah gue. Akhirnya anjing itu dikasih. Oh tapi dulu gak ada yang gak nemenin lo gitu. Sekarang, wah gila udah terkenal nih. Gue main aja ke rumahnya gitu. Ada gak? Ya biasa aja sih. Cuman gue dulu pernah nih mau nge-plurinian gang rumah gue nih. Jalan apa jalanan? Ya, gue nyampeinnya apa, dibilangnya gue yang sponsorin. Ngentut juga nih gue belum dekat lagu nih. Anjing banget nih. Oh belum lama ini? Belum lama ini. Gue bilang, ya nih budeh kalau mau ini ya tanyain aja dulu nih warga. Pada mau apa enggak? Coba-coba datang. Kalau emang ada yang gak bisa bayar yaudah sisanya kita patungan. Lah ini gue dibilang gue yang bayar semuanya. Jadi orang itu emang anjing tuh tetangga gue kayak gitu. Kita dulu pernah bikin jet pump bersama. Tidak dibayar nih seringkat. Dimakan gitu. Itu memang saya yang suka. Kau! Sebuah jalan. Gak jadi lu bayarin tuh jalanan depan rumah lu? Gak jadi, gak mau lah gue. Terus lu acak-acakin lagi semuanya nih? Lu gak usah rockin lagi nih? Kagak, kagak. Udah sampe sekarang gak usah. Gak usah di pelan pelur-pelan pelur segala. Mungkin langsung di pelur gitu. Nanti rumah lu nih tiba-tiba rumahnya bagus nih. Terus ada kotak gitu rumah lu doang yang gak di pelur. Gitu. Oh iya. Mil bulus. Kayak jalan tong yang gak mau digusur rumahnya. Eh tetangga gue ada dulu gitu. Ada? Ada tetangga gue. Jadi dia gak mau patungan sendiri. Jadi akhirnya asfala cuma di seberangga doang. Ya anjir sih emang kadang-kadang tetangga tuh gitu ya. Depan taruh ini, pohon stroberi jadinya. Depan rumah itu ada pohon stroberi gila-gila. Lu ada pohon stroberi. Dia gak mau patungan. Malah dikasih keuntungan. Bisa dagang stroberi. Lu kalo... Lu kan suka musik banget ya? Dari kapan lu suka musik? Dari SD lah. Oh SD udah dengerin musik? SD. Apa waktu itu? Naif lah. Bener naif gua. Dari SD? Dari SD. Yang ngajarin siapa yang ngasih tau? Kakak sepupu gua, gua ngoprek ke kamar dia. Oh. Ada album naif yang pertama tuh. Dengerin deh di tipnya dia tuh. Mobil balap? Mobil balap. Oh ini yang di TV nih lagunya gue bilang nih. Ya 97 kan kelas 5 SD. Iya, iya. Oh iya. Dari situ tuh gua. Terus kaset juga dari bokap nyokap gua banyak. Oh bokap nyokap lu juga? Bokap nyokap gua krisya banget lah. Jadi lu bokap nyokap juga saya dengerin lagu. Krisya. Krisya banget. Krisya banget. Artato krisya. Gak ada, gak ada. Krisya banget tuh gimana? Banyak album krisya nya. Gua dengerin tuh. Ada yang krisya sama trio libel, Srafika Duri. Ada krisya sama trio libel? Ada krisya sama trio libel? Iya. Satu album itu. Banyak kan kayak kompilasi gitu dia. Indian gitu ya? Itu mah Linking Park hybrid teori. Hybrid. Yang lain kendaraan baru hybrid, Linking Park udah hybrid dulu kan. Sekarang kan orang mengenai, oh waktu ini, waktu pandemi kan vaksin bareng gua punya. Oh. Vaksin dimana gitu ya? Di kantornya gubernur. Oh iya bener vaksin ya. Pertama vaksin pertama. Yang itu khusus buat orang Jakarta sebenernya. Terus ada Aris Basmedan dateng tuh. Makasih pak. Saya sebenernya warga Bekasi nih. Diam-diam aja. Tapi lu kasih tau. Kemarin. Udah lama. Iya. Iya waktu itu kayak ketahan anjir mau pulang ketahan dia kan. Gak boleh pulang gitu. Apa gimana? Tiba-tiba dia wartawan mau beli wartawan gitu pintunya jadi kalang gitu. Apa lu mau pulang terus baju lu pegangin gini. Iya. Kok klingi? Udah kayak kartun anjir. Engga lu. Waktu itu orang pada. Wih. Waktu gilang, waktu gilang. Foto-foto. Gua langsung. Anjir gilang. Terkenal lu banget sekarang kan bro. Bener dong. Tapi lu sekarang. Kemana-mana pasti orang udah. Mengenali kan. Iya mengenali. Dutampar waktu itu. Brengsek kamu. Tarah pidana jalan-jalan. Iya. Aduh itu ya pasti ya. Bisa keluar kok bisa keluar. Kok bisa keluar. Pasti gitu. Dan kan dari kerdus bu. Gitu. Engga dong dari musik. Kan ini hari minggu bu. Hari libur. Saatnya keluar. Gua ga nonton dari awal ya. Lu sebenernya ceritanya tuh. Di lapor 4 lu di penjara kenapa sih lang? Banyak versinya lah. Oh macem-macem. Penipuan sama Menyandra gitu ceritanya. Dewi, Nyandra Dewi ya? Sandro Dewi. Menyandra Dewi. Menyandra Dewi. Taubi. Sandro Dewi. Sandro. Sandro Dewi ngapain? Sandro Dewi ngapain? Sandro Dewi ngapain? Sandro Dewi ngapain? Emang ada Sandro Dewi. Tapi tuh sempet juga lu liat. Lah gua udah ga jadi Napi lagi. Ya naik pangkat ceritanya. Mas sekarang ga jadi Napi? Napi jadi OBE. Aduh orang Napi jadi OBE. Berkelakuan baik. Berkelakuan baik. Berkelakuan baik. Iya. Sebelumnya lu pernah main-main sketsa-sketsaan kayak gitu ga? Yang di konten Pak Wendy. Oh yang Pak Wendy. Warbun itu. Warbun. Itu pertama kali. Terus di lapor Pak. Nah apa rasanya? Kalo gua bisa bilang sekarang kayaknya sketsa TV Play nomor satu. Lapor Pak. Lapor Pak. Apa rasanya tergabung di sebuah acara nomor satu se-Indonesia. Dan se-perkebunan timun. Perkebunan timun? Timun kan udah diolah jadi makanan. Gimana rasanya? Rasanya macem-macem sih. Maksudnya ada takutnya. Apa aja? Bangganya. Ada apa? Takutnya ada juga. Takut ya. Kalo ngaca. Kalo ngaca. Siapa nih? Kalo ngaca bayangan lu nutup mokon ini. Merem lah gue. Sama kalo ngerokok merem gue. Enak ga? Lu pernah ngerokok merem ga? Coba deh. Kaga enak rasanya. Lu ngefep dah. Merem dah. Gak enak. Kalo ini merem nonton bioskop. Gak enak. Gak enak banget dah. Kecuali kalo tidur ya. Apa rasanya? Ada takutnya? Takutnya apa? Takutnya apa? Takut dulu awal-awal takut. Takut beneran ya? Di penjara beneran? Iya takut. Iya ada gitu-gitu ya. Gue tuh anjing ntar kena sialnya beneran ga ya ini? Oh ini takutnya apa? Oh. Kualat. Kualat. Kualatnya. Takut gue rinjok siap pernah juga kayak gitu. Awal-awal gitu ya? Awal-awal gitu. Apalagi selain takut apa yang lu rasanya? Happy lah. Happy banget. Maksudnya lu bisa kerja tiap hari ketawa-ketawa. Iya. Nungguin aja lu ketawa-ketawa. Apa hal yang paling, wah ini gara-gara rapor pak tuh misalkan apa dikenal orang segimananya ada yang sama lu kayak gimana gitu? Inilah maksudnya kalo-kalo gue hal yang paling ininya yang gue dapetin ya itu input-input dari para pemain yang lain gitu. Gue bisa disukuin bareng sama mereka. Ilmu. Pengalaman dan ilmu ya? Iya. Ajarin ini perkalian. Engga dong. Angkat besi yang berat banget itu lu. Siapa yang ngajarin? Matanya. Matanya gila. Ada ga? Gak ada lah. Angkat besi ngapain? Mancing, mancing, mancing. Mancing lobster, susah kan. Gak boleh kenteng-kenteng larinya. Mancing mana? Mancing tuna pake sendok pipi. Bukan pake pancing atau pake sendok pipi. Oh gini mancing tuna tuh gak pake sendok. Sendok anak lu pake pipi. Iiii. Sendok pipi. Pipi. Pipi mimi. Kalo ke penonton yang penonton kayak pengalaman apa gitu di jalan. Ada yang nyubit. Iya. Ada yang... Nabrak. Nabrak pake truk. Dipunggul pake besi yang panas. Dia bisa pegang besi panas. Atau diikit ke rudal gitu. Jadi sebenernya jadi... Ada ga? Ada ga penonton gitu? Gak ada. Punggul lo nih disombet gitu pake gulok. Kayak ngupas ikan salmon. Gak ada lagi. Guglik buat guglik. Ada ga? Ini bawa borila terus lo ditambung oleh punggul. Uuuuh. Alau ga. Eii. Jawab dong. Bisa ditambung gak mau jawab. Gimana? Saya belum jauh dia dijawab terus. Gak ada. Namanya yang segitu ngefansi sama lo. Iya ngefansi sama lo. Gak. Sampai nungguin, tiba-tiba lu masuk kamar deh nyamar jadi lampu tidur, gini. Kayak film Tweety. Gak ada, gak ada, gak ada. Mas Gilang, terima kasih banget ya. Udah lapor Pak tuh, numerin hidup saya banget. Ya kalo gitu-gitu pernah ada denger ke lu. Kelu tapi. Ke gue nya ya ada. Ada yang ngomong langsung ke lu di depan muka lu. Ada, hidungnya kena hidung lu. Mas Gilang. Mas, semakasih ya. Mas, mundur dikit ya mbak. Mundur dikit, mundur dikit. Pernah gitu kayak fans datang ke lu, terus lu diginiin. Masukin oyong ngelutin. Makan nih oyong. Dil udah bergerigi. Oyong. Gak ada, gak ada. Biasa aja. Ngasih bihun gitu ke lu nih. Engga, kali ya lu kurang peka, kali ya lah. Ya kalo orang bilang, eh saya setiap hari nonton dong. Oh makasih ya kalo gak ada yang nonton gue gak ada yang bayar nih. Bilang gitu. Oh lu sangat hambel banget ya. Iya. Yah iya lagi. Mau apa juga, mau ngapain juga. Pasti ya gue jawab gitu. Gilang gombloh itu dari siapa sih nama gomblohnya? Jadi edi gombloh. Yang ngasih siapa? Edi gombloh. Masuk edi gomblohnya langsung. Gila ngasih. Kamu mirip saya. Nama kamu jadi nama saya juga ya. Gue udah sempet ketemu. Pengen ketemu udah tapi pengen ketemu. Belum. Setau gue infonya masih hidup di Jogja. Oh iya. Yang ngasih nama Pausi Bowo. Gilang gombloh. Senior gue di kampus. Karena memang mirip. Dirasa mirip gitu. Sama si kru-kru nya naif. Gundal kan. Tapi memang mirip sih. Mirip sih. Makanya waktu Gilang gombloh ini pasti gara-gara gombloh. Gue udah pake gitu sih. Karena mokanya mirip edi gombloh. Edi gombloh tuh yang nyebutnya lagu kan ya? Bukan. Itu gombloh penyanyi. Edi gombloh yang partnernya Benjamin di film-film. Oh yang udah meninggal edi gombloh itu. Yang udah meninggal yang penyanyi. Penyanyi punya kompon. Itu edi gombloh juga kan? Gimana gimana? Gimana gimana? Kut Benar lagi? Ya jadi ada tempatnya bawa ceweknya, ceweknya dia lagi. Ya, ya, ya. Mereka ada tempatnya lagi bawa cewek lagi ya. Ada temen lagi, ada temen yang ngop gak bisa rapet lagi, jadi ya. Lu pernah gak ngop, gak bisa rapet lagi. Gopeng ngop, gini. Gopeng ngop, gini. Manner. Gitu ya. Gitu ada tuh. Sambil gini kayak, gak ada yang ngapa-ngapain, gak ada apa-apa. Gitu ada apa-apa. Gitu ada apa-apa. Gitu ada apa-apa. Ada goblok. Nah, Edi Gomble itu udah meninggal ya. Nah, ini Edi Gomble nih. Setau gue ini banyak. Oh iya Edi Gomble nih. Eh udah deh, udah-udah. Iya, yang Edi Gomble itu udah meninggal. Yang ini yang belum nih kayaknya. Yang ini nih yang belum nih. Ini? Ini mirip sih, Blanc. Iya. Pasti gini? Iya tapi lu harus ini tau, harus... Operasi plastik? Bukan. Bukan. Ngapain, lu kelas. Bukan. Harus ini ke penangkaran buaya coba. Aku ke penangkaran buaya. Say hello. Hello. Hello buaya. Hello. Hello buaya. Terus gue lemparin angsa nih. Gini-gini yang lemparin. Gini. Ke belakang. Buaya udah. Di bawah ini. Ya. 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 Ini. 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 Kasian ya. Aduh. Aduh. Makan angsa. Makan angsa. Lu pernah makan angsa lang? Lu pernah makan angsa lang? Pernah nggak makan angsa. Nggak. Lagi-lagi lagi lo gigit dulu leher. Nggak ada. Nggak ada. Lu harus ketemu lang. Iya. Medikor. Setting. Setau gue udah berpulang orangnya. Nggak tau lu tadi masih hidup di Jogja. Salah-salah info gue. Udah nanti kita cari tau. Apapun itu kita doakan. Gue cari tau dulu deh. Udah, udah, udah. Bentar ah. Kocrot. Nah lu kok nggak gocrot? Ih. Apaan gue coca tau? Apa sih? Kocot apaan? Iya, iya. Nggak tahu apaan. Nggak tahu apaan sih. ORG apaan ya? Oh iya baru aja tahun lalu. Oh tahun lalu. Dimakaminya di Jakarta tapi kalau nggak salah. Telat ya? Iya telat banget ya. Karena sekarang kayaknya kalau orang gombloh keluarnya lalu. Iya. Apa googling? Gombloh. Gemblong. Gemblong. Kalau gini, kalau orang ngetik goblong, apa yang kamu masuk geblong? Apa yang anda masuk gom? Gomblong. Apa yang anda masuk pasar gemblong? Gombloh. Apakah yang maientang sobat gitul ook? Ye je cek 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 tatsächlich. Apa yang maksud gw goblong? Gombrog. Gak ada ya? Gombloh. Engga bisa disiain? achieving tatku. Gombloh. Gonggong apaEh? Kom-kong. Oh titut, 선택un. Gom-goblock. Apa yang kamu maksud gorgom? Gak bisa. Apa yang ada maksud? Ada gomlo! GOM! 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 Pala yang ngamil dilihat. Aduh sakit kepala ini. Ini tadi belum jawab, jadi apa? Bekasi itu apa yang kenangan lo ke Bekasi itu apa? Lo jangan ngalu-maluin dong, sebagai orang Bekasi juga. Oh inilah musik lah, gue kan sama anak-anak nongkrongan kan. Lu punya band? Band ada dulu. Di tongkrongan itu? Engga. Setelah nge-band baru gue nongkrong sama anak-anak gue di Jati Bening. Bikinlah nama dulu GG kita namanya Wartam. Karena depan rumah temen gue tuh taman tuh. Oh, nongkrongan disitu. Disitu tuh baru tuh temen-temen gue bawa. Wah ini ada CD ini nih, gue ada CD ini. Ini gue dapet trippingan CD. Agu Morrisian. CD Lela nih, CD Lela. CD Lela nih, CD Lela. CD Lela, CD Lela. CD Lela, CD Lela. Belum ini nih, mantep banget nih. Eh ini ada CD nih, CD Kalang, CD Kalang. Kopi-kopi, kopinya Sumatera Utara. CD Lela. CD Lela. CD Lela, CD Kalang. CD Lela, CD Lela. CD Lela, CD Lela. CD Lela, CD Lela. CD Lela. Terus nongkrongan disitu? Ngobrolan musik banget disitu? Ngobrolan musik. Ngobrolan musik. Inti Sari. Kamer. Ya disitulah. Kelam banget ya. Masa hidup lu. Gorong-gorong lah. Gorong-gorong lah. Gak kena sinema tarik. Gak usah seserius muka lu. Mata lu kayak mama Henki. Ini bococok yang bilang gue bilang mama Henki. Itu kan gue udah bilang dari dulu mama Henki. Siapa sih mama Henki? Ada komedian jaman dulu. Ada komedian jaman dulu. Cowok tapi suka kayak rambuannya. Mama Henki. Banyak-banyak yang bilang gue mirip mama Henki. Mama Henki lu liat. Ini dia mama Henki. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ini ga ada. Terundin lagi. Jadi tuh tongkrong-ngkrong situ? Tongkrong-ngkrong situ tuh. Wah itu lumayan tuh wawasan musik langsung. Wah langsung luar. Bisa kan saat tongkrongan ada musik paling sukanya ini. Kalau itu apa? Indie Pop. Oh Indie Pop itu apa? Breed Pop. Indie Pop. Awal-awal kan Mocha tuh. Video Saturday. Radio Head. Radio Head. Breed Pop. Kita masukin Breed Pop. Walaupun dia gak pernah ngaku Breed Pop kan. Oke. Ini wasis? Iya wasis. Dari situ tuh awalnya tuh baru turun-turun. Lo vokalis suara lo bagus kan? Lo. Oh lo gak ben vokalis? Vokalis suaranya bagus banget bro. Dulu. Apa yang tidak menunjang dari lo? Sehingga gak jadi vokalis lagi. Tidak ada duang ya? Tapi lo vokalis kan dulu? Iya dulu. Dulu pas jaman sekolah. Suara lo bagus banget. Thank you. Ya. Kalau lah aku tau. Sebelum aku tau. Kalau lah aku tau. Ganti lirik aja lo. Kalau lah aku tau. Ya. Mukanya banget sak banget. Ikan hias murah. Situ tuh kita nongkrong. Gak cuman nongkrong gitu ya. Ketawa-tawa. Dengar-dengar musik lah tiap hari gue. Bikin puyar. Bikin puyar. Kertas puyar tuh dari kertas apa ya? Masih ada gak ya kertas puyar? Ada masih ada. Masih ada ya? Kan kertas obat itu kan. Sama gak kayak kertas. Ada pabrik-pabrik kertas puyar. Gimana? PKP. Pabrik kertas puyar. Pabrik kertas puyar. Mudah saja. Ada pusatnya di PKPI. PKPI. Pabrik kertas puyar di Indonesia. Nah tapi kan si Gilang nih tinggal di Bodok Gede ya. Nah lo tau gak kalau Bang Iwan juga kan punya judul lagu. Ujung Asmall Bodok Gede. Karena dia terdiri disitu. Deket semua lo ya? Mereka yang deket. Di ujung Asmall. Setengah jam lah. Iwan Pals lo nge-fans gue. Iwan Pals? Iwan Pals lo nge-fans lah gue. Oke ini. Ini karena... Ah! Maso! Ya udah lu ah! Nih. Demi lo. Lo waktunya. Karena lo nih. Demi lo. Ya bener lah. Iya. Kita udah... Nyiapin. Udah bikin Iwan Pals. Dari Routi Tawar. Dari cetakan. Dari Routi terus di... Dicetak. Ini pakai coki-coki. Nih. Ini bagaimana? Nih. Routi gambar Iwan Pals. Gak, gak. Bener depil lo nih. Udah kita panggilin. Pir Aun. Raja Ramses. Aneh banget. Cuma-cuma dateng. Mas gitu. Hei. Hei. Gimana masak? Mbak Sakus? Mbak Sakusir. Setelah banget. Jadi lo jadi produser itu di Prambors. Berapa tahun? Empat tahun. Lima. Lima tahun. Empat tahun. Kurang lebih empat tahun ya. Lo gak pernah jadi penyiar? Di Prambors enggak. Gue cuman jadi news anchor ceritanya. Yang bawain berita-berita setiap satu jam sekali tuh. Nah lo waktu itu megang siapa di Prambors acaranya? Pertama Dato Danang. Oh Danang-Darto. Lo nomor satu juga tuh ya? Iya Dato Danang. Wah. Habis itu disuruh cobain pagi nih. Waktu jaman. Oh cuma sore waktu itu? Iya. Oh gue gantiin. Produser gue lagi sakit juga pernah Bektigina pernah gue pegang. Oh. Tapi emang gak lama. Kalau di radio itu tugas produser apa sih? Eh banyak banget. Masa sih? Ngipasin gini ya? Gini. Gipasin. 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 Gipasin patar. Gak ada hubungannya sama radio. Pakai pelepah pisang lagi. Pakai daunnya gede banget itu. Kadang-kadang itu patah. Gini. Gipasin. Ya. Ya. Anginnya kurang. Gak ngasih anggur gitu ke mulutnya. Tugasnya apa produser tuh? Bikin tema. Oh. Sehari empat jam berarti empat tema tuh gue. Sejam sekali ganti. Oh gitu? Ya. Sehari empat. Nyari caller. Hah? Nyari caller? Dalam lagi. Yang sih di kalang? Caller siapa ya? Penelfon, nyari penelfon. Jan. Jan caller. Jangan gue nyundul. Washtafel. Washtafel. Caller. 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 Nyari caller lu juga. Nyari caller gue juga. Bintang tamu-bintang tamu gitu lu gak? Ya. Gue juga. Ya berarti lu sering dong. Dulu tuh sebelum sekarang aja udah. Kaling-kalingan sama artis. Sering. Jadi mereka ingat. Oh ini dia udah nelfon gue nih gitu. Enggalah. Gak ada yang gitu-gitu. Yaelah. Ini dulu yang saya pernah nelfon. Kampung. Lo kan udah artis nih sekarang ketemu dia. Enggak. Enggak ada yang. Siapa artis yang paling besar yang pernah nelfon? Tarzan. Tarzan itu ya. Raja Limba. Hidungnya. Yang paling besar hidungnya. Hercules. Tarzan. Tarzan. Siapa? Lang. Lupa gue kalau caller. Gue pernah tapi dulu pernah. Kayak. Ngambil VO. Slang. Oh. Slang ayo. Ketemuan buat ini? Ada. Slangnya semua disitu. Itu studio boleh ngerokok. Cuma gara-gara slang. Mas ini ntar greeting selamat tahun dulu. Kakak. Kakak. Semuanya. Oh iya mas? Natal, tahun baru. Selamat malam. Hehehe. Kakak. 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 Ada gede lagi. Lagi melarmonika gak? Lagi melarmonika gak? Kakak. 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 Baik gak? Baik. Baik. Wah anjing slang lagi. Oh iya juga nih. Idola juga kan. Tapi udah yang baru lah ya. Udah formasi terakhir. Udah facelift lah ya. Hehehe. Facelift. R3 kali. Ambil pincan deh. Starstruck lu sama siapa? Starstruck. Slang lah. Slang itu ya? Slang. 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 Lo nanya-nanya juga gak apa? Cuma suruh ngomong aja. Suruh ngomong doang. Suruh ngomong doang. Halo kami. Slang. Gitu kan? Oh udah ada scriptnya gitu lah. Tinggal baca? Iya tinggal. Ininya banget. Pertanyaannya ini tinggal baca. Tinggal baca gitu doang. Ngedirect doang ngedirect. Nah sekarang kan lo udah kenal dong? Berarti udah. Enggak. Belum. Mas Slang gak? Lah bukannya lo kenal juga? Ajis kan dong? Ajis iya. Kalo Ajis Slang iya. Canggih dia. Lo gak pernah main kesitu? Gak. Gak pernah ikut. Kan dia pernah bikin videoclipnya siapa tuh? Siapa? Si Cio. Aku punya Bim-Bim. Punya Bim-Bim? The Sidartas. Bambam. Punya Bim. Gua gak tau siapa. Ada dulu bandnya nama The Sidartas Ajis. Direct videoclipnya. Gua gak tau siapa punya Bim-Bim. Dia mah Bim. Masa keluarganya Bim-Bim Slang bikin band. Iya gua juga gak tau keluarganya Bim-Bim. Dia kan kayak. Terus punya Bicky Moss. Coba coba. Lupa. Gak tau kan ya udah. Gua mau nyebut nama bandnya tadi. Maksudnya The Sidartas. Oh The Sidartas gue tau. Iya. Iya, 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 iya. Ajis. Bomb, bomb. Koko dong. Vokalisio. Lu pernah pengen ke rumah Bang Iman juga katanya? Pernah. Lu starstruck juga disitu ya? Gua starstruck juga itu. Lu ngapain ke rumahnya Bang Iman? Waktu itu bikin konser tiba-tiba suddenly Jason Ranti Danila. Misteri guestnya Iwan Fals. Oh iya gua nonton tuh acaranya. Lu nonton emang? Nonton gua di. Kuningan. Iya. Yang atas. Bukan Kuningan dong. Kuningan. Hallnya Kuningan City yang atas. Kan JJ kan? Iya JJ Danila. Terus Misteri guestnya Iwan Fals. Bukan Kuningan bro. Gancit. Kuningan. Gua gak pernah bikin acar di Gancit. Ah. Lu perasaan nonton. Sweet, sweet, sweet. Kuningan, Kuningan. Iya, iya, iya. Pokoknya. Terus lu ke rumahnya. Ke rumahnya. Langsung dia nyanyi pertama kali. Assalamualaikum. Gitu apa gimana? Iya. Bungkang. Kagak. Kagak banyak ngobrol. Gua takut gua. Gak banyak ngobrol. Tiba-tiba. Bungkang. Gua kesana lagi. Bungkang. Dia waktu itu nyanyiin lagu apa ya? Aduh. Bukan. Bukan. Ada lima. Rupa-rupa. Warnanya. Kacikal nih, pican. Kacikal, kacikal, pican nih. Kacikal nih, pican nih. Tapi kalo dari semua pekerjaan yang lu udah jalanin ya, yang paling lu suka sebenernya apa? Kan lu udah sekarang di TV, TV play, di radio pernah. Nge-MC juga. Atau mungkin lu pengen, sebenernya gue pengen jadi nak band sebenernya. Pengen gua, masih jadi pengen penyanyi. Gue pengen menutup karir gua sebagai penyanyi. Oh iya. Gua udah punya single lang. Punya apa? Single. Single lagi. Anak-anak sih itu ya? Apa yang anak-anak sih? Ikan belida. Oh, ikan belida itu ya? Iya. Lo kenapa gak ini aja sekarang? Kita collab ya? Enggak. Ntar gua nyanyi lo naik sepeda roda satu. Sambil gini-gini. Iga ya? Itu lagunya Iga yang begini. Anjir. Kenapa lo gak ini aja? Nanti temen-temen artis lo kan banyak. Nanti. Gua lagi kurasi produser-produser. Wih! Gila, siapa itu? Lale Ilma Nino. Wih gokil. Lava Pratomo. Mondo Gaskaro. Pokoknya 10 lagu diciptainnya beda-beda tuh producennya. Rencananya. Rencananya. Tapi beneran, kalau lo ini udah bisa pasti jalan sekarang. Masih ya? Lu punya modal semuanya lah. Gampang bener suaranya bagus. Suaranya bagus. Gua pernah denger dia nyanyi suaranya bagus banget suaranya. Dimana anjir? Yang pas acara naif gua denger. Lu nyanyi... Lu nyanyi lagu... Lagu Na'Fema. Pokoknya lu nyanyi... Gua liat di videonya dah. Lu nyanyi, gilang suaranya bagus. Terus Popo juga pernah cerita, suaranya bagus banget nih Can. Si gilang Can. Tapi emang bener kan suara lu bagus kan? Bisa nyanyi, bisa nyanyi. Iya, merdu gitu kan. Merdu. Merdu kayak burung. Di gereja ya? Di gereja gara-gara suaranya? Engga, engga. Tapi emang... Lu ga pernah nyanyi di gereja? Nyanyi lah, kalo gereja nyanyi. Maksud gua ga ikut paduan suara gereja. Ya kan sering nyanyi di gereja jadi terlatih. Jadi terlatih. Mungkin kali ya. Mungkin. Bisa jadi. Nyanyi di gereja. Aduh gak jadi. Jadi di depannya tuh... Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Bukannya kayak rakan. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Ya apa yang? Itu udah. Sister X. Sister X. Tapi ini ada sekilas berita nih. Dari Vincent ya. Wah apa ya? Dia akan membacakan fakta-fakta unik. Atau berita-berita unik. Terkait dengan bintang tamu. Oh iya. Yang ini terkait dengan lu. Dilapor pak jadi seorang narapidana ya. Narapidana. Di hukum. Kita akan membacakan sekitar berita tentang narapidana. Ya. Langsung aja kita ke sekibar. Halo kawanku semuanya. Selamat datang di segmen sekibar. Sekilas berita. Nah karena bintang tamu kita hari ini malam hari ini adalah gilang gombloh. Yang dikenal oleh publik sebagai seorang tahanan di acara lapor pak. Kali ini saya akan membawakan berita tentang hukuman-hukuman aneh. Oh iya. Ya. Yang pernah dijatuhkan kepada seorang tahanan. Oh. Ya. Nah yang pertama. Bayangkan hukuman teraneh ini adalah mendengarkan musik Barney and Friends. Aduh. Ya. Jadi berita ini datang dari Colorado. Amerika Serikat di tahun 2008. Seorang warga melaporkan Andrew. Tetangganya yang selalu menyetel musik metal keras-keras hampir setiap hari. Dan mengganggu ketentraman. Nah akhirnya. Hakim memfonis untuk Andrew adalah terpidana. Wajib mendengarkan musik Barney dan Friends and Friends. Selama satu jam penuh dalam volume maksimal. Jadi satu jam. Dinyanyiin sama Barney. Lagu saya. Lagu saya. Lagu saya. Lagu saya. Dinyanyiin sama Barney. Lagunya Barney. Lagunya Barney. Lagu Barney dan teman-teman. Bukan Barneynya datengin. Aku paling enak. Selama satu jam. Dinyanyiin sama Dinosaurus. Lagu Barney. Bukan maksudnya. Lagu Barney. Oh. Soundtrack? Ya. Soundtrack Barney tau gak? Every night in my dream. Itu kan soundtrack Barney. I wanna close my eyes. I wanna close my eyes. I don't wanna full sneakers. Some makes you dance. Gitu kan ada vocalist Aerosmith ya? Aerosmith. I love you, you love me gitu ya. I love you. You love me. We are happy fans. Tapi itu mah gak kayak hukuman jadinya. Tapi kalau berulang-ulang katanya bisa jadi hukuman tuh. Apa? Bisa apa? Cokoknya keluar. Ah buset. Bisa becalin gitu-gitu. Itu kayak ini deh kayaknya apa? Masa orang dengerin lagunya jadi becal. Gakak. 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 Nah jadi. Berikut ya. Lagu Barney tau lah ya. You love me. Nah selanjutnya. Itu gak enak banget sih satu jam dengerin lagu yang sama. Fuck. Gak adil kemarahan. Gak adil. Kedua. Adalah berita ini datang dari India. Di abad ke-19. Berita India? Iya. Berita dari India. Dimana hari lahirnya Rani Mukhreje di abad ke-19. Semua penjahat yang dinyatakan bersalah. Rani Mukhreje siapa ya? Ada orang India ya. Itu lahir di abad ke-19 pasti. Gak mungkin di abad ke-21. Oke. Semua penjahat yang dinyatakan bersalah. Akan dijatuhi hukuman diinjek gajah. Astaga. Tapi gak kena ya? Masih bisa ngindal. Hampir. Hampir. Gajahnya goblok. Gopok nih gajahnya. Gajahnya 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 gajahnya. Aduh ada ada. Ayah ada yang bisa gubak. Kayaknya. langsung usesa deh gajah. Karena empat kakinya kan gajahnya. Gini, pokoknya gini juga.. Oh gitu kan gak ya? Gak. Mang ang-ang-ang-ang-ang Itu sapi dong. Engga ngobrok deh deh. Nggak kenal-kenal bang! Nggak kenal-kenal bang! Nggak kenal-kenal bang! Tolin lu aja. Tidur-tidur aja, tapi gini. Gajah, injek! Itu si kut! Itu si kut! Di elbu! Di elbu! Gajah-gajah goblok. Itu si kut, goblok. Ditekuk. Ini tapi kejam banget. Ini kejam banget ya, diinjek gajah liar. Nah, salah satu terdakwa yang pernah tercatat adalah Francois. 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 Seorang warga Perancis yang dinyatakan bersalah sebagai seorang mata-mata di kerajaan Mughal, India. Francois. Dia mata-mata di kerajaan Mughal. Dia orang Perancis, tapi jadi mata-mata. Kok nggak ketahannya orang India ya? Kan dia bule sendiri. Iya, iya. Gomis gitu ya. Kenapa bukannya sama ya? Iya, bukannya sama yang ini-ini. Calu, calu, calu. Calu. Ganteng, ganteng. Ganteng, ganteng. Ganteng, ganteng. Ganteng, ganteng, ganteng. Putih ya, putih ya. Semuanya nyakannya orang India ya? Pak, rasanya bukan orang India ya? Tapi orang India ya. Capa tanya ya? Oh, itu kayak itu gambarnya. Anjir. Anjir. Ini kan dikasih gajah duduk tuh, sarungnya udah jelas. Iya bener. Daripada gajah injek. Enggak sebenernya nih gajahnya nganek kan? Enggak ditekan. Iya cuman ditempelin doang. Ditempelin doang, tapi ada tayinya di bawah tayinya. Dipeperin tayi ya gini. Hahaha. Sebenernya... Elephant shit. Gini, gajahnya kan merak kalau di kakinya. Pret! Iya kan? Lu udah pernah liat gajah kencing belum? Lu pernah liat gajah kencing? Udah. Udah pernah gua disensi. Ya disensi lagi. Udah terus air lah. Udah terus banget gue. Simizu kan? Simizu. Iya kayak Simizu. Gua sampe kecipratan di belakangnya. Gua pernah. Ih, jorok. Waktu di Bali. Di jorok gua, Balizu ya? Iya di Balizu kan ada gitu kan lagi. Iya, iya. Piuah, diprat gitu. Langsung. Kena sini ga? Gua bawahnya langsung gini. Ada bagian yang kena sini ga? Terus lu gini. Ih, anjing gitu. Dorok pokoknya. Derus, derus, derus. Derus, derus banget ya. Dia suka yang gor-gor gitu kan dia. Depok, gor-depok. Iya, iya. Gua berbukasi. Nah, berikutnya. Belum, belum, belum. Apa? Francoe diletakkan jalan sambil prajurit menggiring gajah. Iya ini. Lalu sejajah. Aduh, abone. Si Francoe, ini kecoran Francis. Buka nih. Francoe, ini namanya O kurang is. Iya. Ini contoh. Iya. Jadi kan Pak Joyce, kamu akan dihukum, nanti diinjek gajah. Kayak apa tuh, Pak? Kayak gini. Gini, gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Contoh. Ini contoh. Saya harus kesakitan gitu, Pak. Aduh, harus. Padahal kan Pak Joyce udah gini nih, dekok. Emang namanya bilang dekok. Lagi orang Belanda. Lagi orang dekok ya. Saya jadi contoh lagi, Pak. Jadi udah gak diinjek, udah dicatakannya. Udah itu. Udah aman ini. Oh gitu. Oh gitu. Habis bingung, gimana sih, Pak? Saya gak gak bayar. Gimana, nanti saya diinjeknya gimana, Pak? Saya harus ngapain, nanti pasti diinjek. Eh. Contoh, contoh, contoh. Contoh, contoh. Ini, Sarul, sini. Sarul. Biar. Berikutnya, berikutnya. Berikutnya, berita ini datang dari Birmingham, Inggris. Wih, Birmingham. Ada seorang pencuri bernama Nathan Smith. Tertangkap. Keren. Nathan apa? Nathan Smith. Asik. Mencuri uang lembaga. T-nya gak kedengeran. T-nya gak kedengeran. Nathan Smith. Smith. Tertangkap, mencuri. Kan dia semuanya Smith. Tertangkap, mencuri uang lembaga amal yang diperuntukkan para pengemis dan Belanda. Wah, ini mah. Hukumannya dunia herat ini. Di neraka, disentil kupingnya, sampai copot. TAH! Pasang lagi, sentil lagi. Gitu terus. Itu tuh. Tau-tau daripada lu. Kayaknya. 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 Gak yakin juga saya. Iya. Nami juga pasti belajar ya. Nah. Dia mencuri uang yang buat amal. Amal. Gila. Nah, saat ditangkap polisi, bukannya dimasukin ke dalam penjara. Tapi. Tapi dimasukin ke STM. Nanti kalau lulus masuk ke Dukiya. Nah. Tau nggak. Saat ditangkap polisi. Dimasukkan deh. Dimasukin ke penjara. Bukan dimasukin ke lemari. Dan lemari itu dibela-bela. Ternyata disulap. Saat ditangkap polisi, bukannya dimasukin ke dalam penjara. Malah dimasukin ke mesin fotokopi. Hahahaha. Kayak. Bentar ya pak. Bentar ya. Bentar. Bentar lah. Saat ditangkap polisi, dia bukan dimasukin ke dalam penjara. Atau dimasukin ke timun suri. Hahaha. 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 Kamu jadi timun mas. Hahaha. Dimasukin ke timun suri ya. Hah? Tunggu lagi. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Mereka harus menjadi, bukan dimasukin ke penjara. Malah harus menjadi gelandangan. Dan hidup susah di pinggir jalan. Selama satu minggu apaan. Dia kalau banyak banget. Cuma anak pang juga nyetrit. Gak. Gak ngerti amalan. Cuma orang inggris. Kotak amal. Tapi bisa di jalan. Gitu katanya. Ini anak-anak cuma nyuri doang. Iya makanya. Dia gak tau. Adil. Amalan gitu gak tau kali. Gak tau. Dan dirinya dipasang. Alat pelacak untuk memastikan dirinya tetap menjadi. Gelandangan. Di salah satu titik. Oh di Birmingham. Jalan di Birmingham. Oh jadi gak boleh misalnya mau masuk luar. Oh dia kayaknya mau masuk sekolah. Mau pake jazz? Gak boleh. Tunggu harus gelandang. Gak boleh. Tunggu pakai taksi dua. Gak boleh. Gak boleh. No no no. Mau jadi striker gak boleh. Gak boleh. Gelandangan. Gatusok. Gelandangan. Gelandangan. Ya ya ya. Di Birmingham. Mas Ali gak? Mas Ali gak? Gak ada. Gimana Pak Napi? Kalo Bapak. Kan cuma ditaruh di. Iya. Penjara pura-pura doang Pak. Coba Bapak kalo di penjara seperti itu. Gue takut. Eh tapi lu ada ini gak? Kayak Napi beneran gitu. Eh brengsek lu ya lu. Lu sosok jadi gue lu. Jadi gue lu. Gue mau milih gak baca komen. Takut ya. Agar hidup kita tenang. Iya bener. Tapi kalo lu kayaknya gak cocok di injek gajah. Di injek apa? Di injek gaji. Di injek netelan. Netelan. Di beliak. Di beliak. Di beliak. Oke. Oke. Sekian Skibar. Sampai ketemu di Skibar selanjutnya. Oke. Ini kita masuk ke segmen games. Seru sekali. Seru sekali. Seru sekali. Seru sekali. Seru sekali. Seru sekali. Jadi game saya ini simpel aja. Lang. Jari lu. Ditaruh di beja. Atau pake pisau. Gak simpel dong. Itu nasib itu sadis dong. Jadi. Jangan sampe kena ya. Jangan ya. Boleh ya yang lain ya. Boleh ya. Boleh yang lain ya. Jadi ntar lu tiduran game sih. Ditutup karun terus disiram air. Kuarawon. Kuarawon. Masih panas. Masih panas. Salah. Mau gak? Main game jangan yang lain ya. Main bu tangkis lawan topik kidayat. Tapi tujuh topik kidayatnya. Banyak banget lagi ada topik kidayat berarti. Jadi ini game-nya. Ini berhubungan dengan Bekasi. Jadi ini ada berisikan kata-kata bahasa Bekasi. Oke. Nah tugas kita adalah kita menebak artinya apa. Tapi sebelum menebak kita masukin ke sebuah kalimat dulu. Oh oke. Nah misalkan. Mencontohkan. Ya misalkan. Menjadi mana? Misalkan codot. Codot apa ya? Oh. Cuma nyalakan codot itu. Iya. Apa emang? AC. Iya. Oke. Oke. Impleng. Impleng apa impleng? Impleng. 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 Kalau gak tau gimana? Ya salah aja. Maka itu. Makanya kita nebak. Impleng. Nanti yang salah hidung lo ditaruh di mulutnya Kiki. Terus Kiki nguap. Huuuuh. Huuuuh. Digininin doang nih. Sudah ngeles dagu doang. Impleng apa ya? Impleng. 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 Huuuuh. Impleng. 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 Gua ya berarti ya? Hmm. Aku baru tau segitu Impleng ya kamu kepadaku. Tega. 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 Impleng tega. Lu bihun. Lu bihun. Impleng. Mama, bagaimana aku harus berangkat? Aku kekurangan impleng. Apa? Ongkos. Kira gigi. Gimana aku berangkat? Aku nggak punya gigi, kurang gigi. Kayaknya kekurangan gigi. Ompong, lo malu ompong. Impleng adalah? Mengincar sesuatu. Mengincar sesuatu. Mengincar. Mau? Aku mau. Kok kita percaya dia kan anak depok? Iya, lo. Dikunggal. Contohnya gimana? Misalnya... Saya mengimpleng cewek itu. Iya, mengincar cewek itu. Oh, gini. Oh, gini. Gue tau. Masuk lagi. Iya, bener. Ayo, misalnya ngimpleng apa gitu. Oh, ngimpleng apa kayak gitu. Ngimpleng. Pasti ngimpleng tuh. Oke, itu ya. Dikit lagi. Aduh, bekasnya sebelah mana tuh ya? Bihun sama inter. Jauh banget. Coba. Lo juga anjing tegang. Apa deketnya? Lo tadi apa? Ongkos. Apalagi ongkos. Lagi incer sesuatu, betul ongkos. Baca, coba. Ngagul. Anjing. Susah banget. Ngagul. Nga. Berarti gak ada hubungannya sama. Nga. Nga itu kan artinya... Nga. Nga. Itu artinya... Ngarub. Burhan. Oh, burhan. Ngarub. Nama orang. Kok ini nama orang? Iya, pak. Servernya bisa gitu ya, si pijen ya? Kayak, gak ada beban aja, aku ngomong asal. Gak ada. Aku gak ada beban. Aku cukup bisa kalau gitu. Aku suka sekali film Ngagul Marten. Apa itu? Roy. Ngagul. 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 Itu berarti kegiatan. Berarti tadi kan... Oh, bisa. Berarti kita harus mengandalkan selalu. Bisa. Kegiatan. Kegiatan tuh bener. Kegiatan. Kegiatan. Ngagul. Oke. Ih. Gue udah dapet. Ini bukan tentut. Iya, iya. Gue kena perdua. Ih. Jangan ngagul. Geli tau. Apa tuh? Apa tuh? Megang pentil. Tapi jangan ngagul aku. Geli tau. Megang pentil. Iya. Megang pentil pasti. Karena gue orang bekasir. Aku udah kadang-kadang masuk akal dong. Gilang dulu. Mengincar sesuatu. Ngagul. Ngagul. Aduh gantul banget selangkangan gue. Ngagul dulu ah. Galer. 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 Kita deketin aja kayak yang pertama. Megang pentil. Megang pentil. Ngagul. 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 Malam ini. Batisutra akan ngagul. Mencetak gue. Mencetak gue. Ngagulin. 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 Ngagulin gini. Malam ini Batisutra akan ngagulin Amerika Serikat. Tiga gul. 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 Bebas bro. Merdeka. Freedom. Ternyata ngagul ternyata. Tiga gul. Mm hm. Haiahhh. Eeh. Tiga gul. Jangan tą. Tiga gul. Baik barang. Tiga gul. Bisa ya. Punya Ayla. Wahala Unay, Wahala Unay ya. Rollahala. Gagulius gitu. Gwini. Anjing. Apa? Serampang. 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 Picen, kamu bisa gak melakukan hal yang ini? Serampang. Gampang. Boleh gak gitu? Boleh. Menurut lo gampang? Gampang. Berarti tadi mengincar sesuatu, ngaku lo itu sombong. Kata sifat. Berarti ini kemungkinan... Nih gue serampang. Rajin-rajin mencuci muka agar hidungmu tidak ada serampang. Komedo. Komedo. Serampang komedo. Komedo. Picen nih. Serampang. Serampang. Tadi kata sifat, karena kata benda. Benda. Belum. Ibu-ibu. Jangan lupa besok kita hadir. Karena kita ada lomba bikin serampang. Pikir apa tuh? Tumpeng. Yakin gue. Lu bilang sifat. Itu kata benda. Sifatnya tumpeng lancip. Sifatnya seperti piramide. Sifatnya seperti piramide. Jadi ternyata serampang itu artinya adalah... Mimpu pakai kayu. Kalau pakai tai apa? Iya sih kalau serampang gue pernah denger nih serampang. Setiap benda katanya berubah dong. Serampang juga ya. Kalau pakai kayu. Kalau pakai tai. Serampi. Pakai macan. Beda lagi. Seramau. 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 Pakai wajah seramau. Pakai culing. Pakai sawi apa? Seramau. 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 Serampang. Susah ya. Satu lagi ya. Serampang serimping itu ada istilahnya. Satu lagi Bang We. Siap. Serampang. Nimpuk pakai kayu. Gue suka nipik banget. Iya bener. Kalau nggak pakai kayu apa ya? Iya. Pakai motor gitu. Nimpuk pakai motor. Seramau. 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 Ada yang paling gini ditipuk pakai terigala. Seramau. 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 Ngempot. Ini gue tahu ini. Ngempot. Ngempot. Bacanya ngempot itu. Ngempot. Ngempot. Ngempot itu. Ada dua orang telanjang lagi ngempot. 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 Ya gue Berarti kan bisa benda gitu pada. Benda apa sifat nih atau kerja? Iban pakai kayu. Waktunya bener Ngempotnya asme bener. Eh! Apa tuh? Jeruk. 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 Aduh, di dunia apa sih? Apa? Luritlah balang. Jeruk! Pasti gue ya, Kim. Jeruk. Jeruk enggak. Bersetubuh. Kabarnya kedua pemuda-pemudi yang bersetubuh itu... ...nyempot, tidak bisa lepas. Gancet. Gancet. Alat kelaminnya bertempel tidak bisa digampot. Padahal caranya adalah masukin ke bawah. Lepas? Lepas. Bukan malah gancet lagi. Bukan. Bertiga. Ini aduh. Bang, katanya kalau ada orang gancet... ...bool cowoknya masukin. Yaudah deh, coba deh. Gak! Bang, matanya yang bool abang nih dimasukin. Tadi tadi bool abang. Gampang. Ya aneh. Gampang! 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 Ada serombongan orang tangannya dibowol di usitnya. Gampang! Gampang! Aneh banget! Belanda ngempot kepada tentara sekutu. Pasukan sekutu ngempot! Pasukan sekutu ngempot! Gampang! Gampang! Pasukan sekutu ngempot! 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 Aku ngempot! Ngempot! Menyerah! Ini buat tokoh, ini fape bagus! Ngempot! 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 Ini buat tokoh, ini fape bagus! Rotein juga! Buat brand fape! Oh iya, ngempot! 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 Ya, itulah ya kata-kata dari bahasa Bekasi ya. Kita sambil belajar. Aduh, seru banget ya. Seru kan? Seru kan? Ada yang setiap main ini main kata-kata Bekasi? Kata-kata Bekasi? Ternyata ada ribuan kata-kata Bekasi. Nanti kalo abis kita kata-kata Padang. Iya. Kata-kata Papua. Bikin bukunya untuk comeback. Kamus Bekasi. Oh! Comeback. Comeback. Tapi iyalah, kamu berdua terima kasih. Makasih ya! Awe! Pica! Terima kasih lo. Gak mau diundang kemana-mana sama kita. Oh, thank you banget. Nanti lo mau diundang kemana-mana? Engga, emang gak diundang. Bang gua lo, banyak yang diundang lo. Banyak yang diundang lo. Lo ngapasih malu gitu lo? Hah? Ngapasih lo pemalu kayaknya orangnya? Hmm... Abis pandemi kayaknya gue introvert deh. Kayaknya asik jadi orang introvert. Kok kayak makanan anjing? Kalau gitu, sampai ketemu lagi di Awe dan Marga Bekasi. Bye! Jangan! Rahi! Ah, kh.' Risa sesine. Terima kasih telah menonton!